Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya kalian sehat Nah, kali ini kita akan membahas Masih ini information gathering Setelah sebelumnya kita bisa mendapatkan Informasi dari tools bernama OSIN Dan sebelumnya kita sudah membahas juga Tool-tools yang lainnya Sekarang kita akan Mempraktekkan Dari mana cara mencari informasi gathering Menggunakan tools yang namanya RedHawk Jadi RedHawk ini Sama mencari informasi tentang target kita Di sini dia bisa Mencari informasi di WordPress, jumlah Magento dan yang lain-lain Baik, kita langsung aja teman-teman Kita buka Lalu Clim-nya lalu Kita search Di sini Mencari nomornya Add up Nah, disini Muncul yang paling atas Di Tuhu Masih seberat Nah, disini Ada GitHub-nya Di sini Dilihat RedHawk Scan your performance Bisa Basic scan Bisa Whoislookup GeoIP Lookup Dan Banyak Banyak Wodpress Scan Crawler MX Lookup Scan for everything Ya The old Lame scanner Ini Release-nya Channel-nya Bagaimana cara Menginstall Install-nya Ya Coba menggunakannya Tinggal Kita Ini nih Gitcon Lalu ini Ya Lalu Pindah Ke GitHub-nya Lalu Menggunakannya Lalu Menggunakan Help Untuk Melihat Perintah-perintah Yang ada Di dalamnya Oke Disini Cms Yang bisa Digunakan WordPress Jumlah Dupa Magneto Disini Kita Hanya Akan Menunjukkan Bagaimana Caranya Ya Cara Menggunakannya Saja Ya Baik Kita Buka Dulu Minang Ya Lalu Kita Ini Yang dibesarkan Biar Kelihatan Oke Tuliskan Disini Seperti Yang Ini Nah Gitcon Ini Ya Sudho Itu Sudho Ya Sudho Gitcon Nah Nah Bentar Ini Ini Linknya Kita Copy aja Biar Pasti Disini Ini Lalu Lalu Ditambahkan Titik git Lalu Biarkan dia Mendana Masukkan 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 dulu Nah Sudah beres Cepet ya Teman-teman Sudah beres Lalu Langkah selanjutnya Setelah Setelah Download Kita pindah Ke Sini Ke Folder Redhub Kita Cerit dulu Disini ada Folder Namanya Redhub Ya Cerit dulu Berarti CD Redhub Oke Kita ikutin aja Lalu Untuk Menjalankannya Tinggal Nah Kita Lihat dulu Disini ada Apa aja Nih Di dalam Redhub Itu Ada Beberapa File Nah Kita Untuk Menjalankannya Kita Tinggal Nah Menjalankan Redhub Redhub Ya Cuma Kita Jalankan Ya Teman-teman Jadi Perintahnya PHP Lhub Dot P R Lhub PHP Nah Becil Nah Disini Sudah Muncul Aplikasinya All In One Tool For Information Gathering Air Vulnerability Scanning Nah Sudah Muncul Nah Disini Kita Disuruh Memasukkan Website Yang Akan Kita Scan Kalau Saya Yang Ini Aja Scan Web Sendiri Nah Yang Ini Ya Teman-teman Scan Yang Ini Kita Paste Diserah Nanti Teman-teman Meski Apa Tulis Aja We 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 Tengel Go Save Disini Yang Kedua Enter Satu Ya Untuk HTTP Atau Enter Dua Untuk HTTPS Karena Disini Kan Teguh Sait HTTP Berarti 1 Nah Disini Muncul Beberapa Pilihan Misalnya Kita Mau Men-scan Basic Recon Atau Mau Men-scan Who is Lookup Terserah Terserah Kita Tinggal Tulis Ketik Yang ada Disini Ya Misalnya Kita Nol Aja Basic Recon Terserah Nah Ada Kelihatan Scanning Lagi Ngen IP Address Nya Site Title Nya Nggak ada CMS Nya Tidak Terdetect Web Subter Tidak Terdetect Code Flyer Tidak Terdetect Itu Untuk Nol Ya Robot File Misalnya Kita Tingin Who is Lookup Kita Tinggal Petikan Satu Oke Nol Dituk Selan Dulu Nih Teman-teman Jangan Kali Lagi W Dot The Go Save Dot Sampai 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 Am Am Bukai Itu 7S Bukai Ttp Misalnya Kita Mau Em M At Scan Misalnya 6 Lihat Scan Ini Ini Berasal Anjanya Ini Kan Saya Bikin Blog Sendiri Nanti Kalau Teman-teman Itu Apa Mau Dactact Di Blog Sendiri Juga Atau Di Website sendiri untuk melihat berhasil atau enggak disini scannya mungkin agak lama tapi intinya seperti itu teman-teman jadi kita tinggal ketikan aja yang ada disini kita kontrol aja nih coba yang lain misalnya para aduh save 1 minus 11 kita coba nomor 11 itu aja ya teman-teman jadi bisa menggunakannya seperti itu kalau cek berhenti nya atau cek kita sudah berhenti itu teman-teman cara menggunakan aplikasi yang bernama Redhack terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial ini terima kasih yang sudah mendukung juga jika ada pertanyaan ataupun saran silakan di komentar atau bisa gabung di grup telegram terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh